Hai nah posisi kasus handphone ini kan bisa ngecas dan masuk ya artinya berarti VBUS bagus enggak bagus output dari IC charging bagus enggak bagus karena masuk tapi ada kendala pada saat proses charging terjadi panas di area IC charging kita makanya telusuri dulu bagian IC chargingnya kalau mau menelusuri bagian IC charging berarti kita ketik bagian VBUS VBUS ini masuk ke mana aja dan IC chargingnya yang mana karena kalau kita colok USB ataupun charging ya ini yang panas yang ini isi yang ini bener nggak coba sekarang saya cas dulu ya dan saya kasih fluk dulu ruk ajaib ini lumayan bisa untuk ngecek shot ya karena kalau pakai thinner kan terlalu cair ya ini seperti lilin gitu jadi agak beku sedikit jadi enak merknya Flux Profesional Zegobit sebetulnya untuk mendeteksi area yang panas yang mana untuk mempositifkan ya bagian mana yang shot itu itu kan bisa pakai thinner mana yang kering lebih dahulu itu terus apa lagi flow bisa juga pakai lilin pakai lilin bisa cuman lilin masalahnya kan harus dikerok dan lilin kadar airnya terlalu banyak nanti kalau dibersihin lilin takutnya ada yang nyantol kena harus akhirnya shot begitu nah ini pengganti lilin ini kan agak keras ya kalau kita lihat dimensinya tuh kayak lilin dia agak ada putih-putihnya ini bisa kita masukkan atau ini kan handphone kondisinya nyala ya terus kita tempelkan ke sini yang area yang panas tadi jadi kalau ada Flux yang kaku seperti ini sangat gampang sekali untuk mendeteksi shot sekarang kita perbesar perhatikan yang panas bagian mana bisa colok GSB nya mana duluan yang kering IC nya ya mulai meleleh IC nya yang lainnya enggak enggak dia fokus di bagian IC yang pertama meleleh IC ya skilling IC pada meleleh semua enak ya ini lumayan membantulah ya bukan lumayan membantu sangat membantu itu karena bisa posisi Flux yang kaku ini pada saat dia meleleh dia bisa fokus walaupun dia di komponen kecil dia bisa fokus gitu bisa dipahami ini sampai jumpa Terima kasih.